Profil Cefra Yolandi Tunangan Via Valen ternyata vokalis Papin Kaben asal Pangkal Pinang. Berikut profil Cefra Yolandi Tunangan Via Valen. Kabar bahagia datang dari penyanyi Via Valen. Ia dilamar oleh sang kekasih Cefra Yolandi. Penyanyi berusia 30 tahun tersebut terlihat menggunakan kebaya berwarna abu-abu dengan rambut yang disanggul. Dalam momen tersebut, Via mengungkapkan alasan dirinya bisa jatuh hati dengan sang kekasih. Momen spesial tersebut membuat pemilik nama lengkap Maulidia Octavia merasa grogi. Hal itu membuatnya menjadi sedikit terbata-bata dalam mengutarakan isi hatinya. Ia pun kemudian melanjutkan perkataannya. Namun tak banyak yang tahu tentang sosok kekasih Via, Cefra Yolandi. Berikut profil Cefra Yolandi Tunangan Via Valen. Cefra Yolandi lahir di Bangka Belitung, 6B 1988. Sama seperti Via Valen, Cefra ternyata juga seorang penyanyi. Dikutip dari Tribun Jateng, sebelum menjadi vokalis Papinka Band, pada 26 Juni 2006 ia pernah bergabung di grup The Ice Band. Cefra juga sempat bergabung dengan Zodiac Band. Diketahui, Papinka merupakan band yang berasal dari Pangkal Pinang. Band ini beranggotakan 4 orang, yakni Cefra Vokal, Rio Gitar, Andre Bass, dan BJ Drum. Ternyata, nama Papinka berasal dari singkatan kota asal para personil, yaitu Pangkal Pinang dan Kota Bangka. Lagu band ini bergenre pop Melayu dengan tema romantis. Cengkok Mandarin dari Cefra, yang berbeda dari vokalis lainnya, menjadi ciri khas dari Papinka Band. Cefra bersama personil Papinka Band berhasil menelurkan sebuah album bertajuk Masih Mencintainya 2014. Selain itu, terdapat 3 single di antaranya, Dimana Hatimu 2011, Masih Mencintainya 2013, Dan Aku Masih Cintah 2016. Sementara itu, dikutip dari Tribun Wiki, Papinka juga memiliki ciri khas lain selain cengkok Mandarin sang vokalis. Aksi panggung Cefra sang vokalis diadaptasi dari gaya negeri ginseng Korea. Kenal karena satu label Diberitakan Warta Kota sebelumnya, Via Angkat mengakui sudah mengenal Cefra sejak lama karena sama-sama berada di dalam satu label. Wanita berusia 29 tahun itu mengatakan, Dirinya memang punya hubungan khusus dengan Cefra, Tapi keduanya memang jarang mengumbar di depan publik dan media sosial. Alasan pelantun sayang itu melabukan hatinya kepada Cefra, Dikarenakan ia menilai kekasihnya adalah pria yang baik. Via Valen mengakui usianya dengan Cefra Yolandi berbeda 3 tahun. Ia mengatakan kekasihnya lebih tua dari dirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.